Ya, amankah? Ya, soalnya kayaknya udah kedengeran ya Oke, selamat malam teman-teman semuanya Yang udah bisa denger suara saya Boleh ketik satu di kolom chat ya Biar kita make sure nih Apakah semuanya sudah bisa mendengarkan suara saya Karena biasanya ada aja deh Yang masih belum bisa denger suara saya Oke Iya tuh ya, masih banyak yang belum connect audio Tapi gak apa-apa ya Semoga teman-teman semuanya Sudah bisa mendengarkan suara saya Sudah bisa melihat video Saya juga dengan baik ya Maksudnya apa? Maksudnya berarti koneksinya bagus ya Jadi kita juga berdoa semoga Sesi berjalan dengan lancar untuk malam hari ini Tanpa kendala suatu apapun ya Teman-teman semuanya ya Oke, teman-teman semuanya yang sudah ada di sini Boleh dong kasih tau saya ya Malam hari ini Menyimak sesi preview class dari kota mana sih Ya terus ada gak yang baru pertama kali hadir ya Buat teman-teman semuanya yang baru pertama kali hadir Saya Mau menyapa-nyapa dulu nih ya Oke Sebelumnya perkenalkan dulu ya Saya Mona teman-teman Dan disini saya cuma mau Menyampaikan beberapa hal Sedikit aja kok Tentang apa sih preview class itu Dan gimana sih Caranya kita bisa melakukan preview class ya Oke Wow, rame banget nih ya Wah dari Sabang sampai Merauke Ini mah tuh ya Ada dari Padang Ada dari Papua Mantap ya Oke Dari manapun semua teman-teman berada Saya berdoa Semoga teman-teman semuanya Dalam keadaan sehat ya Dalam keadaan baik Dan tentunya kita berdoa Sesi malam hari ini bisa berjalan dengan lancar Dan teman-teman juga nantinya bisa dapat banyak insight Banyak ilmu yang bisa didapatkan dari sesi kita malam hari ini Ya teman-teman semuanya Malam hari ini kita mau belajar apa nih ya Udah Disini jam 8 malam ya Di waktu Indonesia Barat nih teman-teman yang lain Ya wilayah Indonesia Tengah Indonesia Timur Nih pasti udah lebih malam lagi ya Wah saya sangat mengapresiasi teman-teman semuanya nih Yang sudah memutuskan untuk hadir di sesi preview kelas Baik kelas marketer malam hari ini Jadi di sesi preview kelas teman-teman Kita akan belajar Selama kurang lebih 1 jam ke depan ya Dimana nanti kita akan ada sesi materi Terus juga tentunya akan ada sesi tanya jawab Jadi teman-teman semuanya gak usah khawatir Ya Kalau ada yang masih mau ditanya Kalau kira-kira Ada yang mau ditanyakan gitu ya Masih penasaran gitu Tentang suatu materinya Tenang nanti kita akan adakan sesi tanya jawab Makanya standby dari awal sampai akhir ya Karena malam hari ini kita akan belajar Bukan cuma dari satu pemateri Tapi akan ada 2 orang Yang akan sharing ke kita semua Tentang gimana sih caranya Banjir Banjir Income Modal TikTok Nah Tuh ya Siapa disini Yang udah bisa mendapatkan income dari TikTok Ketik 1 Kalau yang belum pernah dapat income dari TikTok Boleh dong ketik 2 di kolom chat Ya Oke Malam hari ini teman-teman Wow 2 itu yang belum merah ya Oke Sip Gak apa-apa Kenapa? Karena malam hari ini kita akan mau belajar Gimana caranya Apa sih rahasianya Supaya bisa banjir income Hanya dengan bermodalkan TikTok Nah malam hari ini kita mau belajar Modal TikTok bisa dapat income Tips bikin ide konten Supaya bisa menghasilkan uang Meraih ribuan followers di TikTok Dan juga studi kasus Supaya postingan video kita Ditonton oleh banyak orang Nah jadi buat teman-teman nih Terutama yang pengen tahu Gimana sih caranya Supaya bisa menghasilkan income dari TikTok Stand by ya Dari awal sampai akhir sesi nanti Karena Sesi akan dibawakan Secara live oleh Mas Praseno Nugroho Beliau ini praktisi TikTok marketing Social media expert Dan sudah meraih 1M Pertama dari TikTok affiliate Uduh tuh duit Semua teman-teman ya Jadi Ayo teman-teman Siapin catetannya Siapin notesnya ya Buat mencatat nih Apa sih caranya Gimana sih caranya Mas Pras Supaya bisa menghasilkan income Dari TikTok Nah bukan cuma Mas Pras Nanti juga akan ada sesi Bersama dengan Mas Hermas Puspito Beliau adalah seorang Pemisnis online Dengan pengalaman Lebih dari 10 tahun Sudah membangun Lebih dari 15 unit bisnis Membinar ribuan Pasukan penjualan Beliau juga menulis Sudah lebih dari 20 judul buku bisnis Yang diterbitkan National speaker Dan juga mentor bisnis Untuk kementerian UKM Dan pembisnis online Ya teman-teman Jadi Sebelum nanti kita masuk ke sesi Pastikan teman-teman Sudah siapin nih Catetannya Atau teman-teman Juga boleh Kalau nanti mau screenshot Ya Harap diingat Di sesi preview class Kami tidak membagikan Slide materi Oke Jadi nanti Nggak ada file PDF-nya Jadi teman-teman Kalau mau punya slide-nya Screenshot sendiri aja Capture Ya Selain Nggak ada Selain materi Kami juga Tidak membagikan Link rekamannya Jadi teman-teman Harus Menyimak dari awal Sampai akhir Karena Tidak bisa Ditonton ulang Ya Tidak ada siaran ulangnya Oke Jadi pastikan Teman-teman Sudah Meluangkan waktu Selama kurang lebih Satu jam ke depan Supaya bisa belajar Supaya tidak Terdistraksi Dan nanti Kalau sesi-nya Sudah dimulai Chat-nya Akan ditutup Jadi teman-teman Kalau nanti Mau bertanya Pastikan bertanya Itu Ke Pemateri Yang sedang Membawakan materi Jadi kalau Lagisasi-nya Mas Pres Chat-nya ke Mas Pres Kalau lagisasi-nya Mas Hermas Chat-nya ke Mas Hermas Oke ya Setuju Oke Udah ready Semuanya Kalau udah ready Ayo dan ketik Di kolom chat Saya siap Ya Oke Nah ini Kak Ananto Depok Udah nanya nih Tunggu ya Kita dengerin materi dulu Oke Baru nanti nanya Oke ya Udah siap semuanya Kalau gitu yuk Kita akan Segera mulai Sesi kita Malam hari ini Ya Ini Mas Hermas udah siap ya Mas Pres juga udah Masuk ke ruangan Zoom Kalau gitu yuk Teman-teman Kita mulai Sesi preview Klas malam hari ini Yang pertama Mari kita sambut Mas Hermas Puspito Silahkan Oke Welcome teman-teman semua Selamat datang Selamat datang Saya mau cross check Apakah suara saya Bisa diterima dengan baik Boleh minta feedbacknya Boleh minta respon Dan ketik di kolom chat Kalau jelas Katakan jelas Kalau ready Katakan ready Jelas Oke Welcome teman-teman semua Ada gak yang baru pertama Hadir di session Kelas marketer Ada Kalau ada ketik ada Ya Kalau ada ketik satu Biar saya bisa cross check Teman-teman semua Oh banyak Oke Oke saya ucapkan selamat datang Saya belum akan bawakan materi Karena saya akan bawakan di session yang kedua Di malam ini Teman-teman Sekali lagi saya ucapkan welcome Selamat datang Buat teman-teman yang baru bergabung Sesi ini adalah Sesi persembahan Dari Kelas marketer Platform atau program Yang membantu Rekan-rekan Pemula Awam Yang baru mulai Senior Pemisnis Yang sudah menjalankan Bisnis di berbagai macam Background industry Ya saya ucapkan Selamat datang Nah session ini adalah serial terakhir Sebelum penutupan Jadi teman-teman semua Saya cuma mau bilang Congratulations Selamat buat teman-teman yang sudah bergabung Kenapa? Minggu depan kita udah mulai puasa Teman-teman Dan minggu ini Ini adalah session terakhir Dari serial Jadi kalau drama Korea ada serialnya Ini ada serial ya teman-teman Ini serial terakhir Dari kita belajar TikTok Dan siap-siap teman-teman Minggu depan kita akan Bakal adakan program yang Lebih variatif ya Tetapi karena ini adalah serial terakhir Dari session TikTok Kudu musti wajib Harus mencatat dengan baik Nah sesi ini teman-teman Akan dibagi dalam 2 part session Jadi akan ada session mas pras dulu Yang akan bagikan materi Lalu ada saya Yang akan bagikan materi juga Teman-teman Dan teman-teman wajib Untuk mencatat setiap materi slide Karena tidak ada rekamannya Tidak ada slide yang dibagikan Jadi kudu musti wajib Harus stand by Nah buat teman-teman semua Sesi pertama ini bakal keren Pakai banget Materi daging Full teknis Meskipun ini sesinya gratis Tetapi saya mau make sure Teman-teman semua Untuk menyimak Ya kenapa Kalau teman-teman tidak menyimak Saya cuma bilang sayang Sesi Q&A akan ada di paling terakhir Jadi Dikit dulu pertanyaannya Ya supaya teman-teman nanti bisa TikTokkan di Q&A Dan chat to everyone Akan ditutup Supaya kalian bisa fokus Dan tidak ada yang beriklan Dan tidak ada yang terdistract ya Yang oke katakan oke Yang sepakat katakan sepakat Yo Yang oke katakan oke Yang sepakat katakan sepakat Sepakat Oke Sip Jadi teman-teman semua Kudu musti wajib harus Stand by ya Dan chat to everyone Ditutup sekarang Yo teman-teman Chatnya di stop dulu Anda tetap bisa berinteraksi Tapi chatnya ke Mas Pras Atau ke saya Siapakah Mas Pras Teman-teman Mas Pras adalah guru saya di TikTok Saya bisa mencapai Bulan pertama 10.000 follower Dan 2 bulan 30.000 32.000 follower Karena saya banyak di mentoring Saya banyak di mentoring oleh Mas Pras Dari sana teman-teman saya bisa membangun banyak bisnis Membangun puluhan ratusan tim menjualan Menghasilkan banyak orderan Karena saya banyak belajar dari beliau Nah Kalau teman-teman pengen juga Kudu musti wajib harus praktek Ya Dan menyimak sampai selesai Nggak panjang lebar Saya bukan PRT Jadi nggak panjang untuk sesi openingnya Tanpa panjang lebar Saya mau kerocek dulu Mas Pras apakah ready? Ya ready Oh ready Udah denger kan ya Kudu musti wajib Tanpa panjang lebar Kita berikan energi terbaik Mas Pras silahkan Thank you teman-teman Ya terima kasih Mas Terima kasih Mas Kelas makhluk terima kasih Semua teman-teman semua sudah hadir Mbak Mona juga jadi co-hostnya Terima kasih banyak Dan malam ini Malam yang seru banget ya Saya bisa kembali hadir untuk sharing Untuk sekian kalinya Kata orang bahwa Kadang yang didapat di pertemuan pertama Masih dapatnya 25% Nanti pertemuan kedua dapatnya 50% Ya saya melihat ada beberapa peserta Yang hadir sudah Kesekian kalinya Ya Saya harap Untuk yang kesekian kalinya hadir Juga semakin paham Dan langsung segera action Itu kata kuncinya Baik Sebelum saya akan mulai Ya saya akan perkeluarkan diri dulu Lewat Ini Materi saya Oke ini saya akan share screen Oke langsung aja ya Ini malam ini temanya Mulai akun tiktok dari nol Hingga bisa dapat Dapat duit Ya dapat income Itu ya teman-teman ya Oke Nah sekilas tentang saya Ini Saya Backgroundnya adalah Social media Marketing Ya teman-teman ya Social media marketing Certified social media marketing Dan dapat sertifikasi Dari BNSP Social media marketing BNSP itu apa Badan nasional Nasional sertifikasi profesi Gitu ya Dan telah memberikan training Hingga lebih dari 12.000 orang Baik dari dalam dan luar negeri Ya Malaysia dan Taiwan Dan di tahun 2021 Ya saya Ditunjuk oleh Kominfo Sebagai key open leader Literasi digital Memberikan Wawasan kepada seluruh Orang di Jatim Ya Menurut Jawa Timur Bagaimana sih Cara menggunakan Di era digital ini Gadget yang baik Dan memanfaatkan Secara maksimal Seperti itu Dan beberapa bulan terakhir ini Saya aktif di Affiliate TikTok Shop Ya Di 3C Kategori 3C Yang mana 3C itu Saya jual Menjualkan produk Milik orang lain Dan saya dapat komisinya Di situ Ya Salah satunya iPad ini Ya teman-teman Ya iPad R5 iPad Pro iPad Mini iPad 9 Nah silahkan nanti Bisa mampir ke live saya Untuk cari iPad Sesuai dengan kebutuhan Teman-teman Khususnya untuk bikin konten Atau handphone ya Saya juga ada Oppo Vivo Samsung Dan berbagai macam Merk lainnya Nah Kenapa sih TikTok Apakah saya tiba-tiba Terjun Ke TikTok itu Tanpa ada dasar Tentu Ada dasarnya Teman-teman Ya Saya melihat Di bagian gambar Bawah ini ya teman-teman Di bawah ini Di bulan September Ya atau Oktober Saya melihat bahwa Pengguna akun TikTok Itu menyebarkan videonya Di IG Ya Sering sekali saya melihat Di IG Itu logo-logo Video TikTok Itu bermunculan Saat itu Sekarang sudah mulai berkurang ya Nah Itu membuat saya penasaran Apa sih akun TikTok ini Kok videonya Mada mampir ke IG Nah Setelah saya cek Di Google Trend Di tahun 2020 Bulan September September atau Oktober Ternyata Ya ada Kenaikan Dan Saya menduga Beberapa bulan ke depan Akan menembus Pengguna IG Jadi pengguna IG Bakal pindah ke TikTok Ya sebagian besar Atau sebagian Kecil Tahap demi tahap Dan kenyataannya benar Ya Di bulan ketiga 2021 Ya TikTok melebihi Dari IG Dan makin kesana Bulan keenam Bulan ketujuh 2021 Ya Melebihi Youtube Facebook Dan tentunya IG Hingga sekarang Di bulan Maret 2023 Nah Dengan alasan Seperti ini Ya Saya Mem Coba Aktif Di TikTok Mencari tahu Bagaimana sih Cara ngembangkan Akun TikTok Karena orang-orang Sudah pada Pindah perhatiannya Enggak Seperti dulu Di IG saja Oke Dan kalau kita Mau jual Produk Mau jual jasa Tentu kita cari Yang lagi rame Dimana nih tempatnya Itu ya teman-teman ya Jangan sampai Kita berada Di tempat yang sepi Dan tetap Berjualan di situ Nah Namun bukan berarti IG, Youtube, Facebook Ditinggalkan Masih tetap lah Teman-teman di situ ya Sering posting Sering melakukan Interaksi Sehingga Orang-orang yang masih di IG Di Youtube Di TikTok Pasti bisa Kenal Ingat teman-teman Nah Akun TikTok saya Ini ya teman-teman Praseno.nugroho Dan semua Berawal Dari Nol Ya Saya Memulainya Dengan tujuh pengikut Dan saya Berusaha Mengikuti 25 orang Dan berharap 25 orang itu Ya Mengikuti balik Dan ternyata Tidak Masem-teman Oke Nah Namanya juga Baru pertama kali ya Di TikTok Juga Bingung Harusnya apa ini Apa yang harus saya lakukan Ya Apa yang Apakah ini sama Dengan IG Apakah sama dengan Youtube Karena sama-sama Video Oke Saya posting Sembarang video Teman-teman Dari video saya Regresi Liburan Hingga satu ketika Saya kaget Ya Satu video Itu penontonnya Hingga 400 orang Padahal Follower saya Cuma tujuh Nah Siapa yang nonton Apakah tujuh follower itu Menonton Berkali-kali Video saya Ya Ternyata Teman-teman Yang menonton Itu adalah Di luar Follower saya Jadi istilahnya Wah Zaman sekarang itu Banyak mengatakan FYP Videonya FYP Nah Lalu saya berpikir Bagaimana caranya Agar saya bisa Video saya selalu FYP Dan Pengikutnya banyak Nah Saya lagi cari Formula nya Dan Akhirnya Hingga sekarang Teman-teman Follower saya Sudah tembus 300 ribu Follower Ya Dan tentunya Bukan dalam waktu Satu bulan Dua bulan Ada dimana Teman-teman Itu ada prosesnya Dan proses ini Saya sempat sharingkan Ke Mas Hermas Dimana Mas Hermas Bisa menembus Satu Dalam satu bulan Itu 10 ribu follower Yang mana Saat saya awal-awal Mau mulai Ya Sebelum saya tahu Rumusnya Itu Saya butuh 3-4 Bulanan Untuk Bisa menembus 10 ribu Sambil cari-cari Cara Bagaimana ini caranya Sedangkan Mas Hermas Yang sudah Saya bagikan Dengan pola Yang sudah Pasti Mencapai Kesuksesan Lebih tinggi Dibandingkan Saya mulai Hasilnya Jauh lebih Cepat Nah nanti Di akhir sesi ini Mas Hermas Akan sharingkan Apa sih yang sudah Dilakukan Oke ya Teman-teman Baik Dan Di saat Beberapa Bulan terakhir Saya mencoba untuk Berfokus pada TikTok affiliate Menjual produk Ya elektronik Yang dimana Setiap bulan TikTok itu Menchallenge Mengikuti Sebuah kompetisi Saya ini Diajak untuk mengikuti Sebuah kompetisi Yang dimana mungkin Teman-teman Mendengar promo 11-11 12-12 Nah itu Affiliate-affiliatenya Seperti saya Salah satunya Itu berkompetisi Teman-teman ya Dan teman-teman Kalau mengetahui Bahwa Apa Apa Bulan ini Ya Sebenarnya bulan Ramadan Itu sudah banyak banget Ya Sudah banyak banget Promonya Apa namanya Sudah banyak banget Promo-promo yang bisa teman-teman Dapatkan Oke Nanti mulai tanggal 25 Pocorannya ya teman-teman ya Pocorannya mulai tanggal 25 Oke Dan Ya syukurlah Selama saya mengikuti itu Saya Masuk ke Sepuluh besar Dari ratusan orang Ya Masuk ke Sepuluh besar Teman-teman Hingga sekarang Dan Pernah Ya Beberapa hari yang lalu Saya juga Masuk Ke Seratus Top 10 ya Atau 50 besar Seluruh Apa namanya Seluruh Affiliator Jadi bila dibandingkan dengan Kan saya di elektronik ya Ada juga dari Fashion Skincare Makanan Nah itu saya masuk 50 besar Teman-teman ya Dan saat ini Yang saya sempat capture 35 Nah saya juga pernah sempat Sampai 26 Gitu Oke Lalu Apa sih yang perlu Dilakukan Nah setelah saya mencarinya Berbagai macam pola Ya Berbagai macam pola Saya menemukan Bahwa Kita perlu memiliki Pondasi Pondasi Yang dimana Pondasi ini Teman-teman bisa lakukan Di tempat lain juga Sebenarnya sih Ya Pondasi ini yang membuat Kita akun kita Terus bertumbuh Ya Apapun yang terjadi Kalau kita mengingat Pondasi ini Kita akan selalu Grow Atau terus bertumbuh Nah Pondasinya apa ini Ya Yang pertama adalah Pola pikir Oke Terus Yang kedua adalah Kita perlu memahami Mengenal tiktok Ya Mengenal tiktok Karena aturan di tiktok Itu berbeda Teman-teman ya Kan Jadi Lebih sensitif lah Tiktok ini ya Ada beberapa hal yang Jangan teman-teman lakukan Yang mungkin teman-teman Di sosmed sebelah itu Boleh Misalnya di IG Di IG boleh Kalau di tiktok Tidak boleh ya Gitu Salah satunya adalah Menampilkan Anak kecil terlalu sering Ya Anak kecil itu Lucu Kalau kita posting di Sosmed Berharap lebih banyak komen Lebih banyak like Kok anaknya lucu ya Nah orang tuanya Menyembunyikan wajahnya Tapi Teman-teman Ya Tapi Itu Tidak diizinkan Oleh Tiktok Nah Ada sebuah cerita menarik Jadi dua hari yang lalu Saya bertemu langsung Orang tiktok Orang yang bekerja di tiktok Jakarta Ya Mereka datang ke tempat tinggal saya Kota Kota dimana saya tinggal ya Bukan datang ke rumah saya Beberapa orang saja yang terpilih Karena saya Sebagai top seller Saya dipilih untuk bertemu Kalau tidak salah ada empat orang lah Di situ ya Nah Dia bercerita Dia punya pengalaman Dia Pegawainya tiktok Kan kemana-mana Selalu pakai nentek Pernah sesuatu ketika Dia lagi naik MRT Dijegat sama ibu-bu Sama emak-emak Gini Mas-mas sini sini Iya kenapa bu Masnya kerja di tiktok ya Iya Nah Kenapa ya Nagita itu Sama anaknya cipu Boleh sering muncul Di tiktok Di videonya Bahkan live pun sering muncul Tapi kenapa kok Saya kok gak boleh Kemarin saya kena blokir Gara-gara Memposting bersama anak saya Atau Saya posting Sama anak saya sendirian Gitu Nah Itu teman-teman Jadi Salah satu yang tidak diizinkan oleh tiktok Terlalu sering memposting Anak Atau berduaan sama anak Bahkan live Ya Anak sendiri atau berdua Itu tidak boleh Yang disebut anak ini Usianya di bawah 13 tahun Dan anaknya Nagita Ya cipung itu Yang istrinya Dari Raffi Ahmad Itu anaknya Ya usianya Masih di bawah 5 tahun Nah itu Si masnya tiktok ini Ya Itu bilang sama saya Padahal si ibu ini gak tau ya Si Nagita itu Sudah sering kena Teguran Ya Bahwa gak boleh Mengajak anaknya Di tiktok Itu ya teman-teman ya Dan masih banyak hal yang Jangan dilakukan Untuk Mengembangkan akun tiktok Jadi percuma dong Kalau kita gak tau Aturan tiktok Percuma punya banyak follower Eh tiba-tiba Diblokir akunnya Ya Segera info Akun yang teman-teman Lihat tadi Itu adalah Akun kedua saya Oke kita lanjut lagi Skill dan kebiasaan Nah itu perlu Miliki apa saja itu Nanti saya akan infokan Oke Nah Ini pola Pola pikir ya Kenapa sih pola pikir Saya letakkan yang pertama Karena Sebenarnya kalau teman-teman Bertanya Gimana sih cara Ngembangkan akun tiktok Itu banyak loh teman-teman Di Youtube Di tempat manapun Itu banyak yang sharing Tentang kemana Memangkan akun tiktok Tapi ada hal yang Jarang itu diceritakan Yaitu pola pikir Yaitu mindset Nah itu penting banget Kenapa Dengan adanya mindset Teman-teman Belajar apapun Itu bakal Dapat melakukannya Dan mencapai hasilnya Kalau pola pikirnya Kalau pola pikirnya itu Tidak dapat Terus Apa namanya Caranya sudah belajar Banyak Ya hasilnya Percuma aja Gitu Nah oleh karena itu Teman-teman Pastikan teman-teman Memiliki pola pikir yang tepat Agar Malam ini Caranya Yang saya bagikan Bisa dipraktekan Dan mendapatkan hasil Itu ya teman-teman Nah Apa sih mindsetnya Yang pertama adalah Mindsetnya Itu Kita mulai dari kecil Untuk segera Mulai Jangan pernah menunda Tunggu semuanya sempurna Atau tunggu semuanya siap Oke Yang pertama contohnya ini Tunggu wajah saya lebih Ganteng Lebih cantik Tunggu kalau handphone saya baru Ya Tunggu kalau saya memiliki Apa namanya Rumah yang lebih bagus Tunggu kalau saya lagi happy Nah Itu Gak dapet teman-teman Ya Bisa ngembangkan aku TikToknya cukup lama Coba teman-teman Cek akun saya Ya Teman-teman bisa lihat Background Akun saya Itu Backgroundnya cuman pintu Teman-teman Dan ditonton sampai jutaan Ya Kok bisa seperti itu Karena Saya segera mulai Ya Saya segera mulai Gitu Dan saya gak tiba-tiba Jualan ipad Saya memulai juga Dari hal yang kecil Itu ya teman-teman ya Dari kita sering mulai Segera Kita bisa mengevaluasi Apa yang kurang Oke Kemudian yang kedua Sabar dan konsisten Nah ini Kelihatannya mudah di ucapkan Susah untuk dilakukan Ya Teman-teman Ini yang terpenting Adalah Ya Bahwa Teman-teman Lakukan prosesnya Jangan fokus pada hasilnya Ya Itu membuat kita Bisa memahami Kalau kita fokus pada hasilnya Kita sudah melakukan posting Sehari setiap kali Sekali Tapi kalau menontonnya sepi Nah itu tentu akan membuat Kesabaran kita Berkurang Ya Oleh karena itu Kita perlu Bersabar Oke Nah Kemudian Teman-teman Yang disebut konsistensi Itu kita perlu Menyediakan waktu Ya Khusus Yang dimana teman-teman Bisa Menyanggupi Ya Menyanggupi Bahwa Oke Saya akan posting Sehari Satu kali Nah Seperti itu Konsisten Oke Walaupun Tidak bisa menyanggupi Sehari satu kali Ya Sehari Sehari Dua hari sekali Tidak masalah Gitu teman-teman ya Oke Kemudian investasi ke diri sendiri Nah Investasi ke diri sendiri Itu seperti malam ini Teman-teman Teman-teman Menginvestasikan waktu Menginvestasikan waktu Biaya Kuota Untuk Ya Nonton Ya Review malam ini Gitu teman-teman Sehingga Harapannya Setelah dari sini Teman-teman Benar-benar bisa Mendapatkan income Ya Dari TikTok Oke Dan Salah satunya juga Mengikuti kelas Seperti workshop Membaca buku Yang ada di kelas marketer Nah Apa sih TikTok itu Teman-teman Kalau cari Akun TikTok Ya Itu di Apple Store Atau ID App Store Ada di Google Play Store Itu ada dua Ya Ada TikTok sama TikTok Lite Saran saya ambil yang TikTok Yang download yang TikTok Kenapa Karena kalau TikTok Lite Itu dikhususkan Untuk orang-orang yang Mungkin jaringannya Susah sinyalnya Yang kedua HP-nya Itu RAM-nya Atau speknya Tidak terlalu tinggi Sehingga Kalau buka TikTok Cenderung lemot Jadi sarannya Buka TikTok Lite Gitu ya teman-teman Nah Kalau kita ingin fokus Ya Sebagai Creator Atau sebagai Affiliate Atau yang ingin Dapatin income Ambil yang TikTok Karena TikTok bisa live TikTok bisa jawab video TikTok Bagi banyak filternya Ya Dan Perbedaan mendasar Di TikTok Itu adalah Fitur editing Di jaman itu ya Fitur editing Dan Yang membedakan adalah TikTok itu bekerja Berdasarkan interest Ketertarikan Berbeda dengan IG Kalau kita posting IG Atau kita buka IG Pertama kali Yang kita lihat adalah Postingan teman-teman kita Pertama kita kali Klik icon IG Apps IG Itu Yang muncul adalah Postingan Teman-teman kita Kita scroll Oh ini teman kita Yang sudah follow Oh ini orang yang follow Yang kita sudah follow Seperti itu ya teman-teman Rata-rata yang kita sudah follow Akan langsung disuguhkan Di IG Sedangkan berbeda Kalau TikTok Saat kita Membuka akun TikTok Kita akan menemukan video Yang Kita gak kenal Siapa yang buat Tapi Diasumsikan Oleh TikTok Bahwa Kita bakal suka Ya Karena TikTok berdasarkan Ketertarikan Ya Ketertarikan Bukan berdasarkan Oh kita bertaman dari si A Setiap kali si A Posting kita akan melihat Tidak TikTok gak kayak gitu Yang disuguhkan di awal Berdasarkan interest Itu ya teman-teman ya Oke Nah Lalu bagaimana cara posting TikTok Ya Langsung fokus pada Tanda plus di bawah Tanda fokus Plus di bawah Setelah itu Kita klik tanda plus Akan muncul Ada foto Video Text Sama stories Nah saran saya sih Ya Fokuslah bikin video Yang munculkan wajah kita Kita boleh lah Sesekali foto Boleh Ya Dan di TikTok Bisa foto ya teman-teman Kemudian Kita bisa Bikin video Yolah Stories itu Satu kali 24 jam Ya Sama seperti IG Dan itu Juga Pendeknya 15 detik Nah Kita juga bisa bikin video Yang diposting di Untuk umum Ya 15 detik juga Dan kita bisa bikin 60 detik Bahkan Maksimal 3 menit Yang bisa direkam Langsung dari TikTok Namun Kalau kita ada video Lebih dari 3 menit Maksimal 10 menit Yang kita bisa unggah Di pojok kanan bawah Gitu Teman-teman ya Oke Nah Seperti itu Kemudian Kita lanjut Nah Kalau Di TikTok ini ya teman-teman Itu ada live Mengikuti teman untuk Anda Nah disinilah Teman-teman Jangan-jangan bingung Tadi itu yang untuk Anda inilah Yang Dimana Mengetahui Apa yang Diminati oleh teman-teman Gitu Kalau Teman Orang yang sudah Teman-teman Follow atau saling follow Mengikuti Orang yang di-follow teman-teman Begitu Nah Penghasilan TikTok itu Dari apa aja sih Ya Bisa dari Menerima endorse Ya Dari kita Saat Apa itu namanya Kita punya banyak follower Ada yang Minta tolong kita Untuk mempromosikan Produknya Untuk di-sharingkan ke followernya Follower kita Nah itu ada Atau Kita bantu Jualin jasa orang lain Terus Penjualan produk sendiri Terus Dapat Gift Saat Live Dan Comment Ya Saat kita lagi Live Itu bisa dapat Gift Ada yang Ada yang bilang Dapat singa Nah singa itu lumayan Teman-teman sampai jutaan Dapat gift itu Semacam Dapat card Sebaran Jadi orang itu Untuk bisa kirim gift Dia harus kirim duit ke tiktok Lalu kita pilih Mana yang mau dikasih Gitu Terus live berlangganan Jadi orang berlangganan live kita Dia store duit per bulan Gitu Bisa ditarik Kita bisa Tiktok bisa merimain Ingatkan Silahkan berlangganan Gitu Terus Jual konten secara eksklusif Ya Jadi semua Gak semua video Yang bisa ditonton Tapi Wajib untuk Membayar Tentu Gitu Dikunci Jadi yang bayar Akan kelihatan Terus tiktok affiliate Kita jual produk Yang Apa namanya Yang milik orang lain Kita dapat komisinya Kalau ada penjualan Orang yang Yang berjual Yang kirim Gitu Ya Nah Tips Dapat konten Itu Gimana secaranya Yang pertama Kita tuh pilih yang kita sukai Atau kita kuasai Teman-teman sejauh ini Biar konten dapat duit ya Ini Apa yang sih kita sukai Kita punya hobi apa ini Misalkan Oh iya Saya suka pakai handphone saya Nah itu bisa diceritakan Ya Terus kita bisa Menceritakan Lalu mencantumkan keranjang kuning Di pojok kiri Itu bisa Ya Terus Kita melihat Apa yang lagi menjadi masalah Di sekitar Misalkan nih Contohnya seperti saya Contohnya mungkin teman-teman Yang dari Bali Yang sebentar lagi Ada pemadaman TV analog Ya Jadi Teman-teman di Bali Yang tanggal 20 Maret nanti Ya Dan Kalimantan Selatan Itu akan menjadi pemadaman Sehingga yang dulu Nonton televisi Ya Dengan model antena TV tabung Atau TV LED Biasa Itu gak bisa lagi Harus Menggunakan TV Apa Menggunakan STB Atau mengganti TV-nya Menjadi digital Gitu Nah itu kan ada masalah Nah solusinya ada di konten kita Gitu Ya Terus cek akun kartu roneng lain Mereka jualan apa sih Apa yang mereka lakukan Dengan cara menjualnya Itu bisa Dapat ide Terus cek berita Atau google Gitu ya teman-teman Nah Ini adalah salah satu video Yang dimana Saat itu Pila dunia Sedang akan ditayangkan 9 November Tapi Di sana Tertulis bahwa Bisa ditayangkan Kalau TV-nya sudah Terima digital Nah Saya mau lihat Sebuah momen Ya Ada problem Dan solusinya ada di Video ini Ini solusinya teman-teman Kabar buruk Bagi pencinta Sepak bola Sekarang Kalau TV kamu Belum menjadi TV digital Tidak bisa nonton Siaran sepak bola Dari FIFA Lalu bagaimana caranya Pak Tanpa perlu beli TV baru Bisa merubah Menjadi TV digital Wah Simple banget Tonton video ini sampai habis Ya teman-teman Kamu perlu Cuman satu alat saja Ya Dan Ini dia alatnya Yes Set top box Dengan alat ini Kamu bisa nonton Siaran televisi kamu Ya Dan tanpa perlu membuang TV kamu yang lama Teman-teman Bahkan TV kabung Bisa Ya TV tabung Bisa teman-teman Caranya bagaimana Pak Nah ini kalau dibuka Dalamannya seperti ini teman-teman Ya Nah Kamu bakal beli ini Dapat remote Ya Dan ini alatnya Kok bisa Bisa merubah jadi TV digital Caranya Antennya Ya Teman-teman colokin di sini Terus Kabel yang Warna-warni tiga ini Colokin di TV-nya Seperti ini teman-teman Dan Nyalakan Semudah seperti itu Betul Dari anten Masukkan tiga ini Lalu Nyalakan Dan teman-teman Bisa nonton Youtube sekalian Nih Bisa nonton Youtube Teman-teman Tanpa perlu membuang TV lama kamu Bahkan TV tabung Langsung aja Dicek out Di sini teman-teman Bagi kamu pencinta olahraga Thank you Nah Televisi Video tadi itu ya Teman-teman lihat mungkin Ya Bagus Ya enggak juga Ya Cara ngomongnya juga Kadang terputus-putus Tampilannya juga Apa adanya Tapi Taukah teman-teman Video itu Satu hari Menghasilkan 17 juta Omset Satu hari Satu hari Ya Terus Hingga sekarang Ditonton sudah hampir Setengah juta orang Seingat saya Setengah juta orang 500 ribu ya 500 ribu setengah juta orang Hingga sekarang Dan Di saat itu Lagi naik-naiknya Dalam satu bulan Saya mendapat Bersih komisi Satu video 5 juta Ya Seperti itu teman-teman Oke Nah Berdasarkan apa Berdasarkan problem Saya punya solusinya Ini ada lagi Kabar buruk Bagi pencing Nah ini dia Ini dia Magic keyboard Harga satu jutaan Dari Gojodok Serasa Pakai Macbook Harga puluhan juta Cara pakainya mudah Teman-teman Tinggal tempelkan Dan Sambungkan dengan bluetooth Buat ketik mengetik Rasanya nyaman Gak bikin Jadi kamu kleset Dan ini sudah saya buktikan ya Teman-teman Dan satu lagi Kepala baiknya Trackpadnya Seperti Kamu menggunakan Macbook Atau Macbook Air Nih Bisa scroll-scroll Kanan kiri atas bawah Yes Enak banget teman-teman Dan ini magnetnya kuat Ini coba Saya coba jatuhkan Kuat ya teman-teman Magnetnya Dan tempelannya Ya Casingnya ini persisi Teman-teman Kalau ditutup Ya Bagus banget Oke Nah mengapa produk ini Berjadi laris Di depan saya Karena Magic keyboard Dari Apple Merk Apple Itu harganya 5 juta Dan ada Perusahaan lain Menciptakan magic keyboard Namanya Gojodok Itu harganya Cuman 1 jutaan Nah magic keyboard Ini khusus untuk Mengguna Apple Yang iPad Air iPad Pro Ya Ya iPad Air iPad Pro saja Begitu Dan ya tentu Rumah yang Setiap hari 2 hari 3 hari sekali lah Ya Hampir dulu Sempat awal-awal videonya Juga hampir setiap hari Itu Satu Ada selalu yang check out Ya teman-teman ya Satu produk Saya dapat komisi 10% Jadi 1.000 lah Dari video saja Belum live Gitu ya teman-teman ya Dari video saja Dan bahkan Saat saya tidur Belum pagi Oh Sudah ada yang check out ya Lumayan Gitu Ini Ya Oke Lalu bagaimana sih Caranya bisa sampai ke sana semua Sebenarnya Rahasianya di konsisten Tapi jawabannya adalah Wah Susah ya Pak konsisten itu Nah Sebenarnya Ada solusinya teman-teman ya Temukan 7 alasan Penggerak Ya Kenapa teman-teman perlu Membesarkan Akun TikTok ini Apakah uang Oke itu alasan pertama Ya Terus kenapa dengan uang Ya Nah Itu Teman-teman Teman-teman bisa Tambahkan lagi Mungkin ada Alasan lainnya Seperti itu Semakin Teman-teman Meluliskan 7 alasan Semakin banyak Ya Semakin besar Peluangnya teman-teman Untuk selalu konsisten Begitu Lalu yang kedua Tentukan standar waktu Konsisten waktu Konsisten itu Tidak harus posting Setiap hari Tetapi Dimana teman-teman Mungkin 2 hari sekali Mungkin 3 hari sekali Ya Yang penting Patuhi standarnya itu Selanjutnya teman-teman Gitu Kalau bisa di jam yang sama Ya Itu juga berpengaruh Lalu Evaluasi dan proses Evaluasi proses dan bersingkat Kebanyakan orang Akhirnya tidak konsisten Karena Prosesnya terlalu panjang Ya Contoh nih Saya mau bikin review makanan Ya Saya makan dimana Saya review Saya buat Itu Nah Kenyataannya saat menuju ke sana Ya Lagi hujan Terus Jaraknya terlalu jauh Waktunya tidak ada Eh Semuanya ada Ternyata duitnya tidak ada Nah kan repot Akhirnya Konten untuk bikin review makanan Tidak terwujud Nah oleh karena itu Perlu di evaluasi Dan dibersingkat prosesnya Yang mana teman-teman Bisa sanggupi Akan bisa Terlaksana Itu ya teman-teman Ya Itu penting Banget ya Oke Lalu Apa yang Terjadi Kalau saya Melakukan Proses-prosesnya Tadi itu ya Yang terjadi adalah Di bulan September Omset saya Teman-teman ya Itu mencapai Angka 54 juta Omset Ya Rata-rata fee-nya ada yang 1% Sampai 10-15% Oke Jadi bervariasi Tidak Sepuluh rata Satu produk 10% Enggak Bervariasi Teman-teman tergantung Harga produknya Terus Oktober Ya Saya Omsetnya 195 Terus November 560 Desember Saya bisa mencapai Ledakan lompat lagi Satu M Itu ya teman-teman Dan mungkin teman-teman Nanya Januari Sama Februari Februari Ya Alhamdulillah Saya bisa mencapai Satu Satu M Ke atas ya teman-teman Bahkan Bulan ini Belum habis Bulannya Saya sudah mencetuk Angka 700 juta Itu ya 700 juta Omsetnya Oke Baik Lalu Semua ini Teman-teman Saya juga Sudah Bagikan Bocorannya Dan sudah Dipraktekan oleh Mas Hermas Nah Oleh karena itu Pastikan teman-teman Tetap Stay disini Nanti Mas Hermas Akan cerita pengalamannya Apa yang saya sudah Bagikan Dan bagaimana Mas Hermas Mempraktekannya Gitu ya teman-teman Oke Kita lanjut Nah Kita masuk ke Sesi tanya-jawab Saya akan coba menjawab Lima pertanyaan Ya teman-teman Semoga ini bisa menjawab Oke dari Erna Mas Kalau pemula di bidang Skincare dan makeup Topiknya yang pas apa ya Masih bingung ngomong Buat apa pemula Nah Ini skincare dan makeup Skincare dan makeup itu Sebenarnya satu pasangan Nah Kalau di Di TikTok Ya Itu Itu oke Pangsa pasarnya itu besar Dan teman-teman Kalau di affiliate Skincare Itu komisinya besar-besar loh Teman-teman Secara komisi ya Dan itu komisinya bisa sampai 20-30% Untuk satu produk Ya Untuk satu produk Dan Memang itu Pesaingnya juga besar Pesaingnya juga gede Nah Terus bagaimana Untuk Apa yang harus dilakukan Ya skincare Ceritakan pengalaman Saya pakai ini Dulu saya seperti ini Terus Akhirnya bisa seperti ini Bisa kan Bisa juga Mereview sebuah produk Ini skincare ini Ada Kandungannya ini 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 Gunanya untuk ini 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 Udah itu aja sudah oke Ya teman-teman Sudah oke Gitu ya Ini kemarin saya ketemu langsung Sama petingginya TikTok di Indonesia Ya Leadernya TikTok di Indonesia Yang dari Cina Yang memimpin TikTok di Indonesia Dia cerita Bahwa TikTok Itu Pangsa pasarnya yang paling besar Ya itu Skincare Gitu Nah Jadi Kalau teman-teman masih bingung Ngomong apa aja Coba Contek yang sudah Membuat Skincare Video skincare Gitu aja Bahkan cuma buka Buka Apa namanya Mungkin teman-teman Nggak munculkin wajahnya ya Mungkin review Unboxing Terus Dibuka Skincare-nya Langsung di Dilihat-lihat bungkusnya Sambil dibacakan Ini Ingrediennya apa aja Itu juga Sudah cukup Gitu ya Tapi ya Tidak bisa meningkatkan Penjualan terlalu Selipikan Orang harus melihat wajah Yang terpenting Gitu Mas dulu tuh awal-awal Buat akun Apakah masnya langsung Gas review gadget gitu Atau ada konten Bahasa basi dulu Oke Mas Bambang Priono Menarik pertanyaannya Saya dari awal-awal Itu Review-nya Akunnya bahas Tentang Itu Mengembangkan Aku TikTok Saya baru Review gadget Satu follower saya Sudah 200 Ya Dan Saya pun berjualan Bukan langsung gadget Di awal-awal Saya jualan ini goreng Ya Dan sepi Ya Terus saya juga jualan ini Airphone yang saya pakai Dari Xiaomi Dan Sepi Ya Terus Saya jualan Mikrofon Dari Boya Nah Itu Saya Saya berjualan Lewat live Dan orang Banyak check out Itu Teman-teman Rame Gitu Ya Terus Akhirnya dilirik oleh TikTok dan beberapa Pemilik produk Mereka kirim beberapa sample Gitu ya teman-teman Jadi Tidak langsung Tiba-tiba Oh saya kepikiran iPad Enggak Oke Pertanyaan kedua Dari Mas Pasman Itu konsisten Kalau ambil Satu, tiga, enam Perhari Apa bisa Perhari, tujuh hari Mas Misalkan saya memilih Mau upload Setiap hari Selasa Oh gini Gini teman-teman Waktu posting Itu Tidak Menjamin FVP FVP itu ditonton Lebih banyak orang Di luar follower kita Yang menjamin FVP itu isinya Ya Bukan jam postingnya Ya Tapi Jam posting juga Mendukung FVP Mendukung Bukan pasti Ya Kebanyakan Kebanyakan mungkin teman-teman Buka TikTok itu sering lihat Jam rame FVP Nah Itu Itu begini teman-teman Jam posting Itu tidak Menjamin Pasti ditonton Banyak orang Tapi Mendukung Ya Sama halnya gini Kalau dijual Kalau jualan produk Ya Atau buka warung Buka restoran Di tempat yang rame Apakah pasti laris Jawabannya Enggak Tergantung apa yang dijual Tergantung apa yang disajikan Gitu ya teman-teman Ya Oke Oke Bagaimana cara daftar Afiliate Nah ini Cukup Banyak pertanyaan Seperti ini ya Minimal Itu Memiliki 2000 follower Oke Terus Usia 18 tahun ke atas Oke Lalu Sarat ketiga adalah Itu Teman-teman Sarat ketiga adalah Teman-teman Merutin posting Selama 30 hari terakhir Itu Ya Kalau ada cara cepatnya Teman-teman bisa Didaftar sebagai TikTok seller Gitu Oke Dan Teman-teman Kalau jualan di TikTok Saran saya Produknya wajib Yang sudah ada di TikTok ya Jangan bilang Ini ada di Tokopedia Mampir ke Tokped Ayo ini mampu-mampir di Shopee Waduh Kacau itu Itu nanti kena blokir nanti Ya Karena TikTok Juga Sudah punya Marketplace-nya Namanya TikTok Shop Ya Jadi jangan Mengarahkan ke Tokopedia Tokped Toko Ijo Jangan deh Oke Bagaimana sih Konten yang campur aduk Saran saya sih Lebih baik fokus Satu tema Fokus pada Target Target market Target follower Gitu Oke Pertanyaan terakhir Ini teman-teman Ya oke Saya sudah sempat jawab ya Kalau saya jualan ini di Shopee Bisa enggak? Enggak Pindahkan ke TikTok Pindahkan ke TikTok Daftar TikTok seller ya Teman-teman ya Nah Ini ada Bunda Nuni Bertanya Mas untuk Topik olahraga Bolehkah hanya untuk Posting senam saja? Jawabannya adalah Boleh Boleh Senam Nanti dikasih tulisan Tapi senamnya itu Kita begini teman-teman Mindsetnya Kita itu posting Bukan Kita posting Untuk Keperluan dokumentasi Ya Kebanyakan orang itu Tanpa sadari Kita itu mendokumentasikan Kegiatan kita Tanpa adanya interaksi Sehingga Video kita sepi Misalkan kita olahraga Yaudah olahraga Gerakanan kiri Posting Tanpa ada menjelaskan Ini gerakannya apa Untuk apa Ya Akibatnya apa Nah itu perlu disampaikan Menupa tulisan Kalau kita enggak bisa ngomong Kita enggak bergerak Nah seperti itu Ya Itu bisa meningkatkan Interaksi Saya juga punya Sempat Menti Saya bimbing Dia orang Praktisi yoga Ya Sebelumnya dia cuma gerak-gerak Yoga gitu Di posting Tanpa dijelaskan Ini gerakan untuk apa Bisa menurunkan berat badankah Bisa membuat apakah Nah itu dijelaskan Jadi gitu ya teman-teman ya Oke Baik Dan Kita langsung aja Ke sesi yang lebih seru lagi Ini ya Hasil dari yang saya sharing Khusus ke Mas Hermas Dan Mas Hermas Sudah mempraktekkan Oke teman-teman Kita langsung sambut Dengan Tepuk tangan yang meriah Untuk Mas Hermas Silahkan Mas Hermas Oke Baik Terima kasih Mas Pras Teman-teman boleh say thanks ke Mas Pras Boleh chat direct message ke beliau Karena beliau yang padat Mau membagikan ilmunya Dan itu skill Yang teman-teman semua Kudu mesti wajib praktek Dan Saya mau tanya Cross check rekan-rekan semua Ketik di kolom komentar Siapa yang saya bocorin Yang mau saya bocorin Hasil praktek saya Nah saya mau bocorin sedikit ya Tiga poin teman-teman Nggak cuma dapat branding Nggak cuma dapat puluhan ribu follower Dalam waktu singkat Saya bisa menghasilkan income Omset Dan bangun pasukan penjualan Dari saya memaksimalkan TikTok Buat teman-teman yang siap belajar Stand by Saya mau cross check dulu Teman-teman semua Yang udah pada siap Coba ketik di kolom komentar Chat Direct message Ke saya Sebentar ya Saya mau cross check dulu ya Teman-teman ya Siap Oke Ready Mas Herma Siap-siap Langsung rame ya Teman-teman boleh minta feedbacknya Apakah slide saya Sudah muncul Di depan device Teman-teman semua Sudah Kalau sudah ketik sudah Tulisannya hasil praktek Nah Siap banget Teman-teman sesi saya Banyak case tadi Jangan khawatir Nanti di part terakhir Saya akan tetap buka Q&A Dan Saya mau kasih good news Dan Bukan bad news ya Tetapi Good news ini adalah Saya akan bongkar semua dapur saya Tetapi Bukan bad news Tapi Ini kayak semacam penutupannya Jadi agak sedih ya Hari ini Di 15 menit ke depan Maka Serial Kelas TikTok Akan ditutup Ya Terutama buat yang Udah pada Gak nyangka ya Teman-teman semua Kita udah 8 serial Teman-teman semua Dan Kudu Mesti Wajib Harus praktek Buat teman-teman semua Yang udah gak sabar Let's go Mari kita mulai Ini dia hasil praktek Yang saya terapin Yang saya sudah lakukan Dan ternyata Hasilnya Powerful Pakai banget Lah kok bisa Gimana caranya Ya Bagaimana caranya Saya bisa tembus Segini banyak Meskipun saya juga awam Saya awam Saya pemula Saya bukan tipikal orang yang jago Capcut Saya gak bisa capcut Saya gak bisa kanva Saya ngedita juga di TikTok Saya bener-bener awam banget Nah buat teman-teman yang pengen belajar Perhatikan baik-baik Yang disampaikan Mas Pras itu Udah saya prakteknya Jadi Proven Ya Terbukti Teruji Proven Tinggal per teman-teman adalah Siap praktek apa enggak Hanya saja Memang Saya harus akui Buat teman-teman yang mau praktek Itu wajib punya mentor Saya mau tanya Siapa yang punya mentor Yuk Karena gak bisa Otodidak Beneran Percaya sama saya Otodidak tuh gak bisa Ya Dalam konteks TikTok ya Saya gak bilang Gak bisa berhasil Tetapi gak bisa cepat Ya Saya 14 bulan Di TikTok Otodidak Otodidak Ya Dapat apa 1300 follower 14 bulan Bagus gak teman-teman Buat saya pribadi gak bagus 14 bulan Seribuan follower Itu gak bagus Ya Tetapi ketika saya udah punya mentor Satu bulan 10 ribu lebih Pilih mana 14 Pilih mana teman-teman 14 bulan Gak punya mentor Otodidak Seribuan follower Satu bulan 10 ribu Karena punya mentor Kalau teman-teman Gak butuh-butuh duit banget Ya Gak masalah juga sih Saya Sebenarnya BU ya Karena kan dalam konteks bisnis Teman-teman semua harus menyadari bahwa Bisnis tuh menghasilkan omset Dan profit Dan branding Ya Maka Kalau saya bilang Namanya percepatan Mentor Adalah percepatan Kalau teman-teman punya mentor Ya Tarik mentor tersebut Ya Karena mentor tuh kan Jadwalnya padat Jadi reka-reka harus belajar Untuk cari mentor yang Kalau perlu investasi Leher ke atas Saya sampai kejar ke Bandung Biar 3,5 juta Kemarin nih teman-teman Saya tarik kode nih Saya ikutan training kode 9,5 Ya Uang 9,5 3,3 Itu bukan hal Bukan hal yang murah Tetapi kalau itu bisa menghasilkan 10 kali Pak 30 Jadi 90 Bisa bahkan lebih dari 100 Itu sebenarnya worth it Worth it itu bernilai Ya Bervalue Nah buat teman-teman semua yang siap praktek Yang teman-teman siap untuk terapin Bisa Powerful Possible Selama teman-teman semua punya mentor Ketika 2023 Saya serius Saya main TikTok Udah 14 bulan Nggak jadi apa-apa Ya Nggak bisa nge-live juga Hasil live saya Tiga, tujuh, empat Dua Kadang-kadang ke nol Satu jam guys Saya bikin live Tiga, tujuh, dua Tiga, tujuh, dua Maksudnya Yang ketika cuma tiga Kayak se-level saya teman-teman 12 tahun di dunia sosmed Bangun bisnis 15 bisnis teman-teman Nge-live di TikTok Yang nonton Tujuh, dua Kemarin sempet Kang Dewa Nge-live juga ya Bro, gue nge-live nih di TikTok Yuk, berapa yang nonton 15 14 Karena memang pada akhirnya Kita yang rame di aplikasi IG Atau FB Belum itu tuh rame di TikTok Kenapa? Karena kita nggak tahu caranya Nah, dilalah teman-teman Ketika saya mempelajari caranya Mempelajari polanya gitu ya Dan ada teknisnya juga Itu baru tembus Sekali live itu 100 Naik ke 300 Naik ke 400 Total view 4000 Dari live bisa menghasilkan banyak leads kontak Itu karena Belajar teknis Dari Januari ke Februari Tembus 10.000 Ya, bahkan lebih Teman-teman semua Karena saya cari mentor Nah, saya praktekin Lah, kok bisa teman-teman Satu Saya ambil keputusan Siapa yang mau Teman-teman semua bisa kayak gini Kuncinya satu Ambil keputusan Saya nggak tahu teman-teman Udah berapa kali ikut session Saya nggak tahu berapa kali Rekan-rekan semua Ikut belajar sana-sini Kanan-kiri Kulua Kulgram Cek di ini Cek di sana Cek di sini Cek di sana Percaya sama saya Kalau teman-teman tidak mengambil keputusan Nggak akan kemana-mana Betul atau betul Yes Anda harus mengambil keputusan bulat Oke, saya mau Jangan cuma Ih, keren banget ya TikTok korek ini Content Creator ini Mas Pras bisa om 1 miliar kok Mas Pras bisa dapat ribuan kontak WA dari TikTok Nggak bisa teman-teman semua Kalau Anda nggak mengambil keputusan Karena TikTok Buat saya pribadi Itu berdampak Nggak cuma Jadi gini Saya dengan Mas Pras Punya angle yang berbeda Mas Pras kontaknya buat affiliate Dan saya nggak sejago Mas Pras Kalau live bisa panjang Kalau Mas Pras itu Kalau live bisa panjang Energinya nggak habis Saya energinya nggak habis Kalau konteksnya adalah Ngebangun live Saya generate leads Dan saya running business Bangun pasukan penjualan Saya suka ngomong Saya suka ngemong Mas Pras juga sama Suka ngomong Suka ngemong Ngomong tuh ngebina Tapi kalau konteksnya Mas Pras adalah Affiliate Kalau saya konteksnya adalah Pasukan penjualan Setelah saya ambil keputusan Saya upgrade skill Nah itu dia kuncinya Kebanyakan dari kita Oke mah saya mau Ya Saya pengen Tapi cuma di level pengen Nggak cukup Teman-teman semua harus upgrade skill Belajar public speaking Belajar cara jualan Belajar Naro di keranjang kuning Belajar Update ini Update itu gitu ya Dan yang ketiga Kalau udah ambil keputusan Kalau udah upgrade skill All out Hasilnya ketika teman-teman All out Maka teman-teman akan mengalami ini Dari saya cuma seribu Naik ke tiga ribu Naik ke dua puluh Empat ribu view Naik ke delapan ribu Naik ke tujuh puluh ribu view Teman-teman Dan rekan-rekan semua ini Bisa terjadi ketika saya mengambil keputusan Upgrade skill Dan all out Dan saya menyadari bahwa Profile yang saya dapatkan Dari orang-orang yang follow Atau yang bermain di tiktok Proven bahwa tiktok Sekarang bukan cuma anak-anak alai Teman-teman Saya jualan produk Saya nggak naro di keranjang kuning ya Saya cuma arahin dari live Saya arahin ke leads kontang Saya jual produk dari harga 15 ribu Sampai harga 15 juta Dan laku Dan banyak Dan tiap hari Saya juga nggak nyangka Bersyukur Tadi ada yang transfer Pagi ada yang transfer gitu ya Saya dari tiktok mas Saya dari tiktok Dari tiktok Canggih juga Saya mikir anak-anak alai Ternyata enggak teman-teman semua Enggak Saya dapat orang-orang yang backgroundnya Profile yang bagus Yang backgroundnya leader Yang backgroundnya mereka sudah Menjadi 15 tahun Di dunia industri Perusahaan mereka gitu ya Artinya apa? Anda bisa mendapatkan banyak orang-orang bagus Karena 2018 Saya harus akui tiktok anak-anak alai Sekarang Enggak Siapa yang setuju Katakan setuju Lihat teman-teman profilnya Ini 25 sampai 55 35 35 sampai 55 Itu kan masa produktif ya Itu 46% Marketnya gede Apalagi kalau teman-teman Berada di bisnis yang Orang-orangnya yang dicari Adalah market-market Major Major itu artinya Orang-orang yang Pedewasa Apa yang saya lakukan? Saya terapin Dari awal Januari 2023 Sampai Maret ini ya Berarti dua bulanan Yang pertama Goalnya saya clear Tujuan saya Saya punya tiga objektif Follower Viewer Order Angle pertama Follower Viewer Order Angle kedua Bangun branding Bangun kepercayaan Saya bangun selling Untuk menghasilkan Traaction sales Penjualan dan income Yang ketiga adalah Afiliate marketing Untuk saya cash tadi Ya karena Bagaimanapun Saya perlu belajar Bisa pecah telur Di kerajaan kuning Kok menarik gitu ya Seminggu bisa Sejuta-juta Dari afiliat Dua Konten Mas Pras sudah bahas Tentang konten Menarik Brafat Edukatif Interaksi Like Reply Comment Teman-teman Saya bermain di sosmed itu Gak pernah dalam waktu Satu jam 50 ribu like Gak pernah Sekarang Setiap kali saya masuk 50 ribu like Like yuk Like loh teman-teman Bukan view Jadi live 50 ribu like Kalau teman-teman tahu Yang suka hadir di live saya 50 ribu like Saya cuma Geleng-geleng Ya Konsistensi Teman-teman Saya gak minta teman-teman Harus 3 sehari Minimal 1 Tapi konsisten No bolong Terakhir monetize Income Bisnis Agen penjualan Bank mentim Traction Selling Tergantung Tergantung teman-teman Semua mau goal yang mana Dari sana Yang saya dapatkan Teman-teman Saya dapat ini Satu Product branding Personal branding Product branding Personal branding Saya dapat dua-duanya Tujuannya buat apa sih? Kan gak ada duitnya Hei Karena kita ngarepnya Instan Pengen langsung Baru bikin akun Langsung pengen jualan Gak ada yang salah Tapi gak bisa Instan Product branding Anda ngebangun yang namanya Kepercayaan Terhadap produk Personal branding Anda ngebangun kepercayaan Terhadap diri Anda Karena orang beli Bukan sama karena produknya Tapi karena beli Karena andanya Sehingga pada saat Anda posting sesuatu Kok bisa kencang jualannya Kok bisa banyak yang order Bahkan ketika saya live Berapa orang komen Mas Hermas Ini Mas Hermas Belum ngomong aja Udah ada yang order Karena orang percaya Satu Dua Yang kedua Rekan-rekan semua Anda bisa meraih banyak prospek Literally prospek Calon pembeli Bukan orang-orang yang gak tahu Gak jelas keberadaannya Tapi mereka adalah Bener-bener calon pembeli Yang transaksi Bukan cuma Orang cuma nanya-nanya doang Tapi transaksi Transaktional Ya transaksi Tiga Ya Oh ini lanjut ya Vue Ya Menghasilkan leads yang besar Dan saya dapet Dua ribu Kontak WA Dalam waktu dua bulan Ini data Per update minggu lalu Ini kemarin nambah lagi Dalam waktu tiga hari Dua ratus Tiga hari guys Dua ratus kontak Coba Untuk dapet 200 kontak Anda harus pake AB ads Betul atau betul Coba Saya pengguna AB ads 2018 Saya ngeluar uang Satu miliar Satu miliar Satu miliar dapet berapa mas Mas Dapet 700 juta Jadi saya dapet apa mas Dapet kerugian Tiga ratus 2018 Sejak saat itu Saya udah gak pake ads Saya pake konten Saya memberadikan diri Sebagai konten creator Makanya teman-teman Kalau pengen di Pengen di tiktok Jangan tiktok Jangan jadi tiktoker Cuma joget-joget doang Cuma manfaatin Kerajaan Kuning Jangan Anda perlu jadi Content Creator Supaya Anda gak cuma Mengeluarkan uang Di Kerajaan Kuning Anda menghasilkan uang Dari Kerajaan Kuning Ya Atau dapet leads kontak Gak perlu Apakah harus Kerajaan Kuning? Enggak Saya gak harus pake Kerajaan Kuning Saya dapet ini Kontak WA Kebayang gak teman-teman semua Powerful? Powerful Proven? Proven Karena saya buktiin Dan saya banyak konsul Ke Mas Pras Mas Pras Baiknya gimana? Ini baiknya gimana? Yang ketiga Meraih komisi Ya ini karena Saya harus praktek Ya meskipun lumayan Tapi memang gak segede Mas Pras yang 1 miliar Sebulan gitu ya Ini Seminggu Lumayan Kalau buat ibu rumah tangga Seminggu 1,3 Lumayan Empat minggu 5 jutaan Cuma dari rumah Gak sampai 2 jam Ya Ngomong gitu ya Mas kalau gak pede gimana? Kalau gak punya public speaking Gak apa-apa Banyak orang juga gak punya public speaking Beliknya bisa closing Asal tau Caranya Tapi saya harus ngetes Saya harus praktek bahwa Bisa? Bisa Makanya teman-teman semua Saya selalu nunjukin Buat teman-teman yang baru Mungkin belum tau Saya beli handphone Ini buat nambahin leads kontak Kalau teman-teman semua Banyak yang dapet japrian Atau apa gitu ya Ini dari HP-nya Uangnya dari afiliat HP-nya gak tau Tapi ini RAM-nya 8 Hampir 4 lah Hampir 4 juta Dari mana? Dari komisi afiliat Ya Berikutnya Ini yang saya suka Saya merekrut puluhan agen Nitra Reseller Dropshipper Marketer Ya Distributor Dari TikTok Anda yang menjalankan bisnis direct selling Insurance Property Bisnis online Bawang pasukan Udah ini udah paling proven Asal teman-teman upgrade skill Ya Dari sana teman-teman Saya bangun tim Saya bangun keagenan Ini salah satu divisi bisnis Salah satu divisi bisnis Saya ada berapa divisi Dan saya banyak dapetin leads Agen Dan membangun pasukan penjualan Dari TikTok Dan saya Agaknya sel juga Kenapa gak dari dulu gitu ya Dan dari sana teman-teman Saya menyadari bahwa Bahkan Ketika kita FYP Atau FYP Dalam satu hari 24 jam Saya bisa meraih Saya bisa meraih 4.000 follower 1.300 Itu 14 bulan Karena Otodidak Karena gak punya mentor Teman-teman kalau otodidak Hati-hati dengan pelanggaran Saya kalau live Suka bagikan 13 pelanggaran Yang teman-teman harus hindari Hati-hati Banyak pelanggaran Kalau teman-teman otodidak Udah followernya banyak Terus kena pelanggaran Mamam Mamam tau teman-teman Mati permanen Ya waduh sedih banget Anda harus belajar tentang cara Menghindari pelanggaran 1.314 bulan Ini 4.000 sehari Punya mentor 15 Februari 16 Februari Naik 4.000 24 jam Ya 24 jam Nah kemarin ada yang nanya Mas Herma sekarang udah jarang bikin kontennya Iya Lagi padat Ngebangun tim Lagi banyak banget Bangun tim dari TikTok Tapi Nih saya mau kasih tau Saya gak bikin konten fit aja Tiap hari naik 300-400 Tiap hari Lumayan apa lumayan banget Jadi selama seminggu tetap naik ke 6.000 follower 6.000 follower seminggu Ya 5.000 sampai 6.000 lah Karena saya Meskipun gak Kontennya gak rutin Tapi live saya rutin Ya Jadi teman-teman kebayang gak Tetap saya memberikan kontribusi di TikTok Mau konten Mau live Kayak Sehari naik 200-300 Paling kecil 100 follower Perhari naiknya Ya 24 jam naik Cepet karena saya ada H2FYP Yang tembus 190.000 Ini konten ini udah Sekarang 480.000 Ya Kok bisa Mas Herma Saya praktek Ya Saya praktekin Dan memang Gak bisa otodidak Rekan-rekan semua Kalau mau cepet Mau speed up Harus punya mentor Dapet apa aja saya Branding Kepercayaan dapet Caloprospek dapet Kontak WA dapet Sales dapet Komisi afiliat dapet Ini terjadi Karena saya mencari Saya cari loh teman-teman Saya cari mentor Untuk apa Upgrade skill Gimana cara aja Dan memang Rekan-rekan Mentor gratisan banyak Tapi Biasanya bagi Anda Dimana Di Youtube Di Kulwa Bagi Anda Dimana ya Di session-session Gratis gitu Tapi kalau Anda No issue Atau gak ada masalah Dengan budget teman-teman Saran saya Spending Spendingnya bukan Ngabisin duit Beli handphone Anda beli handphone 2-3 juta Gampang Teman-teman Coba bayangkan 2-3 juta yang Anda Keluarkan Itu bisa menghasilkan Uang berkaitan lipat Tapi gak Gak harus bayar 2-3 juta juga Saya ikutan yang 3,5 Yang 11 juta Karena Saya butuh Tapi teman-teman Banyak kok Di luar sana Yang harganya terjangkau Nah Pertanyaan saya Siapa yang mau Dapet mentor Siapa yang pengen Dementoring Siapa yang mau Gedein akun TikTok plus Dapet income rutin Ketik di kolom komentar Japeri ke saya Tidak Tidak to everyone Karena kan everyone Gak bisa Yang mau Saya akan infoin Dan ini akan menjadi Info terakhir Mohon maaf ya Karena programnya Sudah dan sedang Akan kita mulai Dan ini akan menjadi Fenomenal banget Karena ini The one The first Yang booming banget Dan Saya ucapkan thank you Mengapresiasi rekan-rekan semua Yang sudah pada Subscribe Sudah daftar Yang sudah submit form Gitu ya Dan Ini dia Buat teman-teman semua Teman-teman akan dibimbing Sama Mas Pras dan saya Tapi memang yang paling banyak Ini Mas Pras yang bimbing Saya pun juga ikut belajar Saya banyak ceritain Dengan angle yang berbeda Ya Anda bisa mengalami Hal yang sama Kayak Mas Pras Selama teman-teman semua Praktek Ilmu terbaik Dari sebuah program Adalah ATM Amati tiru modifikasi Kalau perlu ATP Amati tiru Plak-plak Nah itu dia Nah teman-teman semua For info Kita Sedang Proses Penutupan Pendaftaran Ya karena teman-teman kan Diundang ke sini adalah Session preview Klas Posternya ada tulisan preview Wordingnya tulisan preview Yang namanya preview Adalah cuplikan Tapi cuplikan aja Materinya Daging Bener gak teman-teman semua Bisa Q&A Jarang yang bisa Q&A Nah teman-teman semua Perhatikan baik-baik Teman-teman akan belajar Dari konsep, strategi, optimasi Perbesar follower Konten keranjang kuning Afiliate Strategi FYP Generic content Perbesar bisnis Ya keranjang kuning Yang dioptimize Anda akan belajar semua Dalam 2 hari Nah buat teman-teman yang mau Ketik mau Ketik di kolom komentar Kita akan adakan Program intense Class Mirip kayak bootcamp Selama 2 hari Fokusnya adalah TikTok Fokusnya adalah Menolong teman-teman semua Untuk belajar Meng-upgrade skill Dan gak cuma skill yang di-upgrade Tentu saja Income dan profit Nah buat teman-teman semua Yang udah gak sabar Ini di saya udah 99 plus Comment ya Ini commentnya banyak banget Ya Nah perhatikan baik-baik Ini dia 18-19 Maret Ya 2 hari Training Session intense Tapi mohon maaf Teman-teman semua Ini yang daftar Di data team Itu udah 90 peserta lebih Ya kami juga gak nyang Kayak 90 peserta lebih Jadi kita akan tutup Permalam ini Ya Tutup permalam ini Jadi besok udah gak bisa Permalam ini tutup Dan teman-teman semua Tadi ada yang nanya Mas ini Apakah trending offline Teman-teman Offline bisa aja Tapi harganya sekitar 4-5 juta rupiah Ya Dan Kita punya banyak peserta Dari Aceh, Papua, Singapura, Malaysia, Hongkong Agak PR Kalau mereka ke Jakarta Agak PR dari NTT ini Kita punya tim dari Papua Gak mungkin ke Jakarta Kita bikin yang online Tapi terjangkau Jangan khawatir Jangan kaget Ini terjangkau banget Hari pertama Teman-teman akan belajar Tentang bagaimana Menemukan ide konten Optimasi akun Gimana punya ribuan Puluhan ribu Bahkan ratusan ribu follower Teknik FVP Ya gimana cara Membangun branding Meraih prospek Hari kedua Teman-teman akan belajar Menghasilkan uang dari Tiktok Langkah-langkah Dapat income dari Tiktok Bagaimana menjadi Di afiliat Bagaimana menghasilkan income Omset dan Penjualan besar dari Tiktok Dua hari Ya 18 19 Sabtu Minggu Perhatikan baik-baik Sabtu Minggu Kapan? Ini Sabtu Minggu ini Jadi teman-teman Besok Jumat adalah jeda Ya Sudah mulai masuk ke Telegram Teman-teman yang Buat rekarakan semua Jangan lupa Kita sudah ada Telegram Untuk para peserta Para peserta kelas ya Jadi Japri ke pengundang Untuk tanya Link Telegramnya Ini dia teman-teman semua Perhatikan 18-19 Ya Kalau trending offline Harganya lumayan Kita bikin trending offline Sekitar 2,5-2,6 Ya Yang 4-5 juta Kalau teman-teman di hotel Bintang 4 Kita bikin hotel yang Gak terlalu mahal Bintang 3 Bisa lebih murah Tapi mau bagaimanapun Yang dari luar kota Agak PR Karena pesawatnya bisa 2-3 juta rupiah Kalau dari Manado Dari Gorontalo Karena tim kami dari sana Banyak hadir Ya Nah tapi Good newsnya adalah Kita adakan yang versi Online virtual Teman-teman Saya cuma bilang Jangan khawatir Saya 12 tahun Mengadakan training virtual Jadi teman-teman semua Kami berpengalaman Untuk mengadakan training Supaya rekan-rekan yang hadir Bukan cuma kagum Dan bilang keren Tetapi pulang bisa praktek Dan teman-teman semua Ini kami tutup malam ini Dan sudah Lebih dari 90 peserta Yang udah daftar Jadi Kita akan menyisakan Beberapa slot Seat Jadi sekitar Sebelasan peserta Yang masih bisa mendaftar Kalau gak bisa Ngeklik link registrasi Maka sudah Ditutup Tapi Saya mau tutup Dengan good news Buat teman-teman semua Ini banyak yang japri Banyak yang chat Di kolom chat Direct message Mau daftar Caranya gampang Japri ke pengundang Ya nah Saya mau kasih good news Yang pertama Teman-teman gak perlu Bayar 2,6 Gak perlu bayar 1 juta Cuma 6,90 Ya perhatikan baik-baik 6,90 Tapi kami slot tinggal 11 Jadi teman-teman Dari segini banyak Karena sudah banyak yang daftar nih Teman-teman yang 290 ini Sudah banyak yang beberapa yang daftar Dan good news yang kedua Adalah ini Dapat bonus buku fisik Dan beberapa orang Sudah report Sudah nyampe Kalau teman-teman baru daftar Di minggu ini Mungkin nyampe nya Ya Belum tentu bisa langsung 1 minggu Tapi tetap kita akan kirimkan Dalam waktu cepat Ya dapet apa Access training Dapet 2 hari program training Dapet grup pendampingan Kita punya grup 30 hari pendampingan Plus Dapet buku fisik Bukunya dapet 2 Ya buku WA Ya fisik Ya Saya gak ada contoh bukunya ya Buku satu lagi Buku yang lebih pipis Untuk buku latihan Contoh-contoh skrip Dan ini kalau beli 250 ribu Teman-teman dapet gratis Ya jadi Teman-teman semua Kenapa WA Karena TikTok dan WA itu kan Enggak akur ya Nah ada tekniknya biar akur Caranya teman-teman nanti di hari pertama kita belajar Saya dapet kontak ribuan kontak WA Saya praktekin Ya nah Gimana cara daftarnya gampang Teman-teman Untuk dapet harga Dari 1 juta ke 600 ribuan Dapet buku fisik juga Japri ke pengundang Ketik nama Underscore training TikTok Hubungi ke orang yang memberikan link Zoom Berarti orang tersebut punya akses link registrasi Tapi kembali lagi Kita akan tutup malam ini Jadi besok udah gak bisa daftar Karena Ya karena kan tradingnya hari Sabtu Ya tradingnya Sabtu ini teman-teman 18 19 Ini momentum Saya juga gak nyangka teman-teman Ini momentum Karena momentumnya adalah persiapan lebaran Ya Biasanya Lebaran Ramadan Produk-produk yang proven Itu adalah produk-produk yang gampang dijual Selama teman-teman semua bisa praktek Dan Siap-siap Japri ke pengundang Malam ini kita tutup pendaftarannya Langsung WA Sekarang Ya WA sekarang Registri sekarang Dan jangan tunda Karena kalaupun teman-teman mau daftar lagi Mungkin nunggu bulan Agustus Atau pertengahan tahun Jadi masih agak lama Ya semoga bermanfaat teman-teman Semoga program ini bisa menolong teman-teman Yang sudah mengambil keputusan Sudah mengambil decision gitu ya Decision making dan juga all out Untuk upgrade skill Untuk teman-teman punya mentor Semua peserta Bakal punya akses langsung ke Mas Pras dan ke saya Ya dan Teman-teman langsung Kontak ke pengundang Anda Giliran session terakhir Seperti nyaji saya kami Jaji kami tadi udah info Kita akan buka Q&A tanya jawab Ya Japri Ke kolom komentar Direct message ke saya Saya akan buka Q&A session Sambil teman-teman semua Nanti ada yang Mau tanya Saya akan bantu Coba cross check di bagian atas ya Sebentar ya Menarik saya pemula Saya mau daftar Tapi saya gak pede Gimana caranya buat saya yang gak pede Teman-teman gak usah khawatir Untuk para peserta yang gak pede Kita punya trik Untuk rekan-rekan semua bisa pede Jadi teman-teman yang gak pede sekalipun Anda bisa gedein aku tiktok Selama dua hari ya Betul Betul Pak Mambang Dua hari Kalau misalnya ada jam Yang saya mungkin gak bisa full adir Apakah ada rekamannya Ada Jangan khawatir Jadi nanti ada backup kok Jangan beli-beli akun Ini ada yang Apakah beli akun baik Jangan Jangan beli akun Apakah jualan kopi bisa Jualan kopi Jualan kasur Jualan baju Jualan Teman-teman Teman-teman tuh kelomang kan Apa Keong Yuyu Itu bisa Coba bayangin Teman-teman semua Bang kalau kehabisannya Ide gimana Di hari pertama kita akan bahas Konten Ide Creator Mas apakah diajarkan Untuk membuat beberapa akun Yes Teman-teman jangan khawatir Tapi memang ada beberapa trik ya Gak bisa langsung Karena ada perlu backup device Training dua hari seharian Betul Kita trainingnya itu Start jam 1 Sampai sore Bahkan mungkin Akan overtime ya Karena panjang Kita ada total 6 session Teman-teman hampir 10 jam Kita banyak praktek Saya temanya Mom and Debbie Berarti gak bagus ya Mas Kalau pakai video anak Bukan gak boleh Pakai video anak Ya tetapi Video anaknya Bukan yang utama Ya karena Kalau anak utama itu Dari awal sampai akhir Anak terus Terdak teriak Itu gak boleh Tapi kalau anak kecemas sedikit Dispill gak apa-apa Bisa gak sih Target customer bule Dan produk affiliate bule Gak harus Kalau misalnya Kita mau targetin bule Gak harus Kita produk-produknya Affiliate bule Bisa kok Apakah bisa mengembangkan Bisnis direct selling Sangat bisa Mbak DRC Mbak DRC kan udah daftar Daftar Mbak Kayaknya Mbak DRC udah daftar deh Bisa banget Saya kan Salah itu Salah itu Saya kan direct selling Fokusnya ngebangun tim Saya punya dari TikTok Dapetnya Saya mau nanya Kalau bikin tok hiasan Apa sama dengan TikTok pribadi Kalau misalnya Konteksnya hiasan Ke akun pribadi aja Gak harus bisnis Gak apa-apa Mbak Tri Apa bedanya TikTok biasa Sama TikTok bisnis Akun personal Maksudnya Kalau akun personal Lagunya lebih banyak TikTok bisnis Lagunya gak sebanyak Agung pribadi Tapi memang Kalau akun bisnis Teman-teman semua Bisa promote Sebentar ya Bisa Mbak Restu Bisnis jaringan bisa gak Sangat bisa Trainingnya via Zoom Betul teman-teman Trainingnya via Zoom Dan kita sudah rutin Bikin training via Zoom Yang intense Kemarin kita bikin training Yang satu minggu Persis kemarin Itu juga intense Dua hari Dan banyak banget testimoni Ya kami juga bersyukur banget Sampai Teman-teman sampai Banyak orang yang komen Ya Allah ya Allah Keren banget Gak ngedip Saking banyak testimoni Yang kita bersyukur Berdampak banget Mas boleh di info Outline-nya lagi Sebentar ya Maksudnya di info materi Sebentar ya Di info materi Outline ya Ini Silahkan di foto Silahkan di capture Hari pertama Teman-teman akan belajar Cara mengembangkan Dari not Membangun akun dari nol Menemukan indah konten Meraih ribuan follower Teknik FVIP Bangun branding Meraih ribuan prospek Hari pertama Hari kedua Hari minggu Teman-teman akan belajar Menghasilkan uang dari tiktok Ya afiliat tiktok Bagaimana kayak Mas plus gitu ya Bagaimana kayak saya bisa Dapat banyak leads Dan bisa menghasilkan penjualan Ya jadi di hari kedua Kita banyak monetizing Ya Tanya lagi Silahkan Kalau kita ngambil konten Tentang cara menambah follower Sedangkan follower kita Masih sedikit Gak apa-apa Gak apa-apa Mbak Yuni Gak masalah Saya kan juga dulu Awal-awal gitu Daftarnya gimana Mas Daftarnya ke pengundang Mas Imamul kan pernah Japri ke saya Japri berarti ke orang Yang pertama kali Infolink Udah satu bulan Saya gabung tiktok seller Di beda facialnya Masih ragu untuk live Jangan ragu Mbak Boleh aja Tapi emang Better Mbak Nanti di hari kedua Kita belajar Teknisnya Berapa koin bisa dicairkan Kalau gak salah Minimal 100 ribu ya Atau berapa ribu Kalau gak salah Sebentar ya Misalnya kita biasa live Dua kali sehari Karena lagi di luar kota Libur live Berapa hari Boleh gak Gak apa-apa Buat Gini Karena kan case khusus ya Selama gak lama-lama Dua hari aja Ngebulmas otaknya Iya Dua harinya itu paling pas Itu paling pas Mas saya mau daftar Daftar ke pengundang ya Pak Joe Piton Daftar ke pengundang ya Teman-teman yang sudah berhasil WA ke pengundang Ya boleh WA Boleh chat ke sini Biar saya bisa dapat feedback Apakah teman-teman Ada kendala ketika Japri ke pengundang Yuk Yang sudah Pengen gedein warun Bisa teman-teman Kalau fokusnya gedein warung Atau punya toko offline Fokusnya ke branding Dan traffic Traction Bikin campaign Bikin traction Bawang branding Mbak Nurjana Punya produk anak-anak sekolah Saya mau tanya Punya produk anak-anak sekolah Konten tentang hewan Bagus gak? Bagus Gak masalah Mbak Nabila Saya sudah daftar Mas Herbas Oke sip Mas aku tuh orangnya gak pedean Depan kamera Gimana caranya biar pede Mbak Rumata Kita bahas di hari pertama Hari kedua juga Saya sudah daftar Iya Bapaknya udah daftar Kayaknya saya juga Aware kok Saya daftar jadi reseller Atau affiliate Kak Hermas Oh Affiliate saya Japri ke pengundang Japri ke pengundang Iya Pak Jopiton Japri Japri Pak Buku saya sudah sampai Terima kasih Mbak Restu Thank you Mas diajarin Untuk bangun tiktok Tujuan bangun pasukan Seperti mas Herbas Pak Yosep Kita materi untuk bangun pasukan Penjualan gak literally Tentang fokus recruiting Tapi saya akan fokus Gimana dapet leads Nanti leads yang gede Nanti saya kasih Berapa contoh skrip Kita tidak ada training ketemuan Karena kita pesatanya Banyak dari Aceh hingga Papua Jadi gak mungkin Dikredenya ketemuan Kalau ketemuan pun Kita yang dipergur Sekitar 8 jutaan ya Mas Hermas Saya sudah daftar Oke Mbak Raida Bukunya sudah sampai Thank you Buat teman-teman yang bukunya sudah sampai Boleh report ya Yang bonusnya sudah sampai Long report Mbak Asbiah Buku juga sudah sampai Thank you Mbak Asbiah Thank you Mbak Raida Thank you Mbak Restu Yuk teman-teman yang sudah daftar Ketik sudah Saya akan akhiri sessionnya Satu menit lagi Wih langsung banyak banget Yang WA Sabar ya guys Yang sudah daftar Sabar ya Teman-teman ini sudah ada 4 yang daftar 5 berarti slot tinggal sisa 6 Tinggal sisa 7 Jadi Pak Yosep thank you Buku sudah sampai Mbak Erna Buku sudah sampai Thank you Mbak Erna Mbak Asbiah Pak Yosep Thank you Thank you Oke berarti bonus sudah pernah sampai ya Nah teman-teman yang sudah daftar malam ini Buku akan tetap kita kirimkan Tapi mungkin Teman-teman dikit rerik dulu Jadi bukunya agak Belakang-belakang baru daftarnya malam ini Oke Kayaknya udah gak ada lagi pertanyaan Sebentar ya Saya mau tanya lagi Ada pertanyaan gak ya Saya lupa Siapa yang mau gunak Teman-teman kalau lupa siapa yang mau gunak Coba cek siapa yang kasih link Zoom Boleh gak live tanpa tampilkan wajah Sebenarnya gak masalah Pak Andri Tapi Kita kan goalnya live Untuk membangun personal branding Untuk membangun potoriti Personal branding Kalau perlu Ada tampilan wajah Saya punya beberapa teman-teman Yang mereka gak pake tampilan wajah Jadi Reactionnya agak beda Dibanding yang punya tampilan wajah Top 5 Top 10 affiliate Yang omsetnya bisa ratusan juta Mereka pake wajah Ya Karena kalau gak pake wajah bisa aja Cuma Gak sekencang pake wajah Saya sudah WA Oke Thank you Thank you Teman-teman Yang sudah WA Terima kasih teman-teman semua Dengan demikian Nah Kok belum direspon Pak Teman-teman yang belum direspon Sabar Karena Mungkin yang Hubungi teman-teman semua Yang ngasih link Zoomnya Masih ikutan session Jadi sabar aja ya Pak Ibu Delores Mohon tunggu ya Sabar teman-teman ya Dan teman-teman Dengan demikian Saya sudah daftar Mbak Rini Oke Dengan demikian Saya akan akhiri sessionnya Dan juga secara resmi Serial session Akan kita tutup Tunggu nanti kita akan ada lagi Ya Cuma mungkin kita akan jeda dulu Kita akan banyak bahas nanti di next program Belajar copywriting Lalu belajar tentang WA marketing Kita akan belajar juga Takbongan pasukan kejualan Dan buat teman-teman yang udah daftar program kelas marketer Dapet info lebih awal Enak tau Enak ya Jampri ke pengundang Supaya teman-teman bisa ikutan jadi member Gak sabar kelasnya Sabar Mbak Erna Nanti Sabtu Tinggal lusa Sabar Jadah sehari Dan jangan terlambat Perhatikan baik-baik Jangan terlambat Mas yang Bapak-bapak Jampri Pak Jampri 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 Jangan disini Pak Nanti orang pada ikutan pengen daftar program-program sebelah Ya ini pada semangat-semangat bener Ya baik Oke Thank you Teman-teman semua yang udah pada daftar Terima kasih ini Reportnya banyak banget Dan demikian saya akan akhiri Jampri ke pengundang Karena malam ini ditutup Bukan cuma bonus ditutup Bukan cuma promo ditutup Link registrasi juga akan ditutup Ya Satu mulai jam berapa Kita Eh ini ada infonya nih 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 sebentar Nih Teman-teman 18.19 Maret 13.17 Tapi memang Pengalaman kita mungkin bisa selesai di atas jam setengah 6 Karena panjang materinya Teman-teman panjang Ya Ada 6-7 session Ya seru Seru banget sih Ya saya juga ikutan belajar teman-teman Ya Sip Thank you teman-teman semua Terima kasih Buat rekan-rekan semua Ya Saya berdoa Rekan-rekan yang sudah mengambil keputusan Ini jadi jalan untuk mengalami Banyak perubahan Di bisnis Di omset Di profit Di income Tinggal PR teman-teman semua adalah Yang sudah mengambil keputusan Untuk punya mentor Yang sudah teman-teman semua Yang ambil keputusan Untuk bisa bertumbuh Akun TikToknya Ya Berdampak untuk banyak orang Bisa dapat manfaat Nggak cuma Teman-teman gini ya Saya belajar Program 2 hari Akan mengubahkan hidup teman-teman Selama teman-teman semua Siap untuk olah Tinggal Japeri ke pengundang Ya Langsung WA Karena malam ini Taran ditutup Dan saya juga akan Kembalikan ke Mamona Dan Kembalikan ke host Biar teman-teman semua Nanti bisa langsung Take action Terima kasih Semoga berfaat Sampai jumpa di session Kelas Sabtu dan Minggu Silahkan Mamona Oke Terima kasih Mas Hermas Dan Buat teman-teman semuanya Sekali lagi Saya mau infokan Ya Untuk materi yang tadi Udah didapat Silahkan teman-teman Praktekin Tapi kalau teman-teman Mau belajar lebih detail lagi Bisa Mendaftarkan diri Untuk ikut sesi Training TikTok Yang akan kita adakan Nanti di tanggal 18 Dan 19 Maret Ya Teman-teman Jadi di hari 1 Dan Minggu ini Oke Caranya gimana Langsung hubungi orang-orang Yang sudah mengundang Teman-teman Untuk ikutan belajar Di sesi preview Klas ini ya Jadi Kalau mendaftar kemana Daftarnya ke orang Yang kasih link zoom ini Oke Jangan lupa Pendaftarannya Ditutup Malam hari ini Jadi teman-teman Harus langsung Segera menghubungi Pengundangnya Oke Saya akan tutup Untuk sesi malam hari ini Sekali lagi Terima kasih Mas Hermas Dan juga Mas Pras Terima kasih juga Mbak Ufi Dan tentunya Terima kasih Buat teman-teman semuanya Yang sudah mengikuti Sesi preview Klas malam hari ini Semoga Apa yang sudah Kami sampaikan Bisa Bermanfaat Buat teman-teman Semuanya Dan Kita akan Ketemu Di sesi training Besok ya Jadi teman-teman Semuanya Langsung Segera hubungi Orang-orang yang Yang sudah Oke Kita ketemu Di sesi training 18 dan 19 Maret nanti Saya Mona Mohon Pemedan Durdiri Dan Kita ketemu lagi Di sesi-sesi berikutnya Selamat malam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih